Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dasar dan luar biasa. Saya sekarang berada di SMK Negeri 3 Boyolangu, tepatnya di Kabupaten Telungagung. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan anak-anak milenial, anak-anak muda yang punya karya, punya prestasi. Saya akan perkenalkan Ketua Setah Milenial Komnas Dikjatin, Mas Derifato. Assalamualaikum Mas Fatoh. Nama lengkapnya siapa Mas Fatoh? Maulana Derifato. Sekarang kuliah di mana Mas Fatoh? Di Universitas Brawijaya, jurusan sistem informasi. Wah, ini jurusan apa? Sistem Informasi di UB. UB itu UB itu UB, saya kalau ke UB itu kampusnya kayak hutan gitu ya, banyak. Tanamannya dan saya kalau pas ngisi seminar di sana itu di nginapkan di hotelnya. Jadi UB itu punya hotel. Itu artinya sekarang perguruan tinggi harus memiliki jiwa entrepreneur. Mas Fatoh ini selain menjadi Ketua Staff Milenial Komnas Dikjatin, Mas Fatoh ini adalah kita didik menjadi seorang entrepreneur. Makanya kemudian kita bareng-bareng membuat educoach. Mas Fatoh ini punya kealian salah satunya adalah tentang dunia internet apanya? Jadi sejalan dengan sistem informasi dan IT yang sempat saya pelajari, jadi di educoach juga sejalan juga di divisinya mengurusi website. Dari situ kan linier ya untuk majuan educoach juga. Jadi ini websitenya masih kita garap proses ini ya, soal terus kita berbenah. Pengalaman menarik bagaimana rasanya Mas Fatoh ketika ditunjuk menjadi Ketua Staff Milenial Komnas Dikjatin? Ya awalnya menganggap mungkin kayak tanggung jawab yang besar juga, karena juga Staff Milenial di Jawa Timur juga dan ada beberapa kota juga ada Staff Milenial di situ, perlu tanggung jawab yang besar untuk teman-teman pemuda di seluruh kabupaten bergerak bareng-bareng satu komando di Jawa Timur. Tapi bukannya beban tapi tanggung jawab yang besar dan sama-sama bareng-bareng lah intinya di situ. Ya, teman-teman sekalian kami telah melakukan assessment melalui ASSA. Ya Mas Fatoh ini dari hasil assessmentnya, beliau seorang yang front office, jadi dia ini terdepan dan dia ternyata sesuai, jadi dia memiliki kemampuan memimpin, terus kemudian pemahaman customer service-nya juga bagus. Dari hasil assessment ASSA itu, Mas Fatoh ini selain front office, Mas Fatoh ini juga apa ya, motivator, jadi dia bisa memotivasi dirinya dan orang lain. Ya sekalipun ini proses pembelajaran, tapi dari assessment ASSA teman-teman sekalian, membantu Anda semua untuk menemukan potensi. Karpet merah. Ya, kalau bahasa saya karpet merah, maka kemudian kami para orang tua memberikan karpet merahnya, kemudian melalui perusahaan Educoats ini. Maka siapapun Anda nanti boleh bergabung ya, boleh bersama Educoats. Kalau ingin tertempa potensi dirinya, kemudian mengenal talenta dan bakatnya, maka insya Allah kalau dengan penuh kesungguhan, menjadah-wajadah, barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan bisa mewujudkannya. Ada pesan menarik apa yang bisa Mas Wato sampaikan pada kalangan milenial? Mungkin sekarang kalau milenial lagi di rumah, banyak-banyak breakout kayak stress gitu ya Pak. Mungkin saranku, melihat video yang di Youtube, yang orang sukses-orang sukses itu, mungkin sarannya jangan minder. Karena setiap orang, setiap pemuda, setiap manusia yang dihadirkan di dunia ini, dilahirkan, pasti punya timeline-nya masing-masing sukses. Di umur 20, belum tentu kalian, bukan sukses di umur 20, tapi mungkin ada timeline-nya di umur 30, bahkan di umur 25, dan jangan minder dengan khusus orang lain yang lebih muda. Bagus, luar biasa. Teman-teman sekalian, setiap orang itu cerdas. Jadi dalam pemahaman dan keyakinan saya, setiap anak adalah cerdas. Bahkan setiap dari kita itu unik. Sesuatu yang dibuat oleh Allah cuma satu, limited edition, bentuknya unik dan khas, spesial, itu pasti mahal. Oleh karena itu, saya seringkali kalau di Edukut, salamnya adalah, siapa diri kita? Jawabannya adalah, saya spesial, saya juara, saya pasti bisa. Oke? Siapa diri kita? Saya spesial, saya juara, saya pasti bisa. Saksikan tayangan-tayangan Edukut berikutnya. Salam laksat dan luar biasa. Jangan lupa bersama Edukut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Batu. Terima kasih, Pak. Dan mudah berkah bagi kita semua. Oke, sip. Sampai jumpa.